Selamat malam, sahabat Deddy TV di seluruh Indonesia. Malam hari ini kita akan belajar tiga hal penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, masa lalu. Apa yang telah kita pelajari dari kedua orang tua kita? Sejak kita lahir, mulai belajar berbicara, berjalan. Kemudian orang tua kita mengajarkan tata krama, sopan santun, cara kita bicara, cara kita bersikap. Apakah telah kita laksanakan atau belum? Semua ajaran yang disampaikan oleh ayah bunda kita memiliki makna besar untuk kehidupan kita. Dan ketika kita mulai masuk masa belajar. Mulai taman kanak-kanak kita diajarkan cara menulis, membaca. Kemudian sekolah dasar. Kemudian sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Apa yang telah kita pelajari dari guru-guru kita di sekolah? Apa yang harus kita lakukan? Pelajaran apa yang berguna bagi kehidupan kita? Dan di masa yang lalu saat kita masuk ke perguruan tinggi. Apa yang telah diajarkan dosen kepada kita? Dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan, apakah sudah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesuksesan kita berawal dari masa lalu. Kemudian yang kedua, masa sekarang. Apa yang kita lakukan di masa sekarang ini, hasil perenungan, hasil belajar di masa yang lalu. Banyak orang gagal di masa sekarang, tidak memiliki apa-apa, kesepian. Mungkin masa lalunya tidak dipergunakan dengan baik. Di masa sekarang ini, kita mulai berbagi dengan sesama. Berbagi ilmu, berbagi uang, berbagi semua yang kita miliki untuk sesama kita. Sebab, apa yang kita lakukan sekarang ini, akan menjadi bekal di masa yang akan datang. Kita wajib bekerja keras, bekerja cerdas, dan kita selalu belajar dan belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Semua itu kita perlukan untuk bekal di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, masa yang akan datang. Semua orang akan menjadi tua. Semua orang akan mulai merasa kesepian. Ketika anak-anak sudah dewasa, menikah, dan bekerja di luar kota atau di luar negeri, para orang tua merasa kesepian. Tapi jangan takut dan khawatir. Jika di masa sekarang ini kita banyak berbuat untuk sesama kita, untuk orang lain yang kesusahan, orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, bahkan kita menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah, yang tidak punya kasih sayang orang tua, maka di masa yang akan datang, kita akan hidup bahagia. Bahkan anak-anak yang telah kita didik, anak-anak yang telah kita sekolahkan, bahkan orang-orang yang tidak mampu, yang menerima uluran tangan kita. Merekalah yang akan menjadi teman di masa tua kita. Sebab itu, pergunakan waktumu. Karena waktu tidak akan pernah kembali dengan cara apapun. Sahabat Deddy TV, ini waktunya untuk bertindak. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Selama kita masih melihat matahari pagi bersinar, itulah harta terbesar kita. Selagi kita masih bisa bernapas, tanpa bantuan alat-alat oksigen dan sebagainya, berarti kitalah orang-orang yang beruntung. Masih bisa melihat dengan baik, masih bisa mendengar dengan baik, masih bisa berbicara dengan baik. Pergunakan semuanya itu untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dari ketiga hal itu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semuanya ada dalam suratan takdir ilahi. Hidup kita bukan bergantung pada kemampuan, kekayaan, kepintaran, dan jabatan kita. Tapi hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemilik Kehidupan. Sebab itu, pergunakan waktumu, saudaraku. ini waktu tindakan. Ini waktunya kita mempergunakan waktu ini. Selagi kita masih kuat. Selagi masih ada kesempatan. Jangan takut. Gusti Ora Sare. Sare. selamat menikmati